Kemudian, prestasi beliau yang tidak salah penting berkaitan dengan dunia persileman. Sebentar ya Bapak-Ibu, saya bacakan dulu. Seperti yang sudah tertulis di flyer beberapa waktu yang lalu. Bahwa, pembelajar milenial tahun 2018, kemudian pemenang sayembara video SMK tahun 2020, kemudian yang ketiga pemenang sayembara video SMK tahun 2021, khususnya di bidang menulis skrip film. Nah, demikian perkenalan kita dengan Bapak Arief Irmansyah. Nah, selanjutnya, waktu saya persilahkan kepada Bapak Arief untuk membimbing kita dalam mempelajari tentang bagaimana Keltek membantu kita dalam menuliskan skrip film. Terima kasih. Semoga Bapak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa melaksanakan diklat secara daring menulis skrip dengan selteg. Terima kasih kepada Bapak Ibu hebat semuanya di seluruh Indonesia yang sudah bersempatan, yang sudah hadir di dalam forum ini, di dalam diklat ini. Semoga berkah untuk kita semuanya. Amin. Melanjutkan sesi yang pertama yang kemarin, yaitu adalah sesi dari Mas Budiman yang kemarin sudah dijelaskan tentang ide dan tema. Sehingga saya sekarang hanya memperkuat saja dengan aplikasi, karena nanti tugas Bapak Ibu adalah untuk menerjemahkan dari konsep imajinasi Bapak Ibu, ide dan tema yang sudah Bapak Ibu mungkin malam ini pikirkan. Malam ini atau kemarin sudah mungkin punya ide-ide yang mau dituliskan, bisa nanti kita akan tuliskan langsung ke aplikasi selteg. Jadi, aplikasi ini sebenarnya memudahkan kita untuk menuliskan. Jadi, kita tidak perlu menggunakan Word ataupun kita sibuk membuka laptop, tapi kalau menggunakan laptop juga bisa. Sudah saya siapkan aplikasinya di Google Drive. Untuk materi kedua juga sudah kami lampirkan di Google Drive. Itu juga ada aplikasi selteg-nya berbasis Windows dan yang berbasis laptop Bapak Ibu mungkin Mac OS atau Macbook. Itu juga saya sudah masukkan ke dalam Google Drive. Itu aplikasinya ada. Kalau yang Macbook ataupun yang OS Mac, DMG berupa DMG. Kalau yang Windows, Excel sudah saya siapkan. Jadi, Bapak Ibu mungkin lebih preferred atau lebih suka menggunakan laptop untuk menulis itu nantinya. Monggo bisa di-install. Karena untuk selteg di HP Android, untuk di HP Android ini hanya bisa trial Bapak Ibu. Banyakkan trial. Itu tujuh hari. Jadi, nanti takutnya nanti selteg-nya kemudian trial dan masa berlakunya habis. Karena saya belum menemukan untuk yang Android, yang full version, ketua yang berbayar. Karena semuanya berbayar. Kalau yang versi PC, insya Allah full license. Jadi, bisa lifetime. Untuk materi pertama, seperti yang kami sampaikan, materi langsung ke selteg. Jadi, kebetulan kami sudah menyiapkan di Google Drive Bapak Ibu. Sudah ada. Nah, di Android tinggal mendownload di Play Store Bapak Ibu. Sudah ya, sudah di-download semua Bapak Ibu. Sudah, ada yang belum? Silahkan di-download. Nanti tampilannya seperti ini. Tampilan seperti ini. Kemarin juga ada yang sudah tanya di grup. Jadi, tampilan seperti ini bisa langsung di-click free account. Bagi yang belum menginstall, saya bimbing untuk menginstall. Karena mungkin agak ribet sedikit. Perlu ada pertanyaan dan sebagainya. Biasanya begitu. Nah, ini klik free account. Ini seltegnya hanya berbayar. Banyak kan berbayar ya. Dan trial tujuh hari ini. Nah, setelah Bapak Ibu klik free account di sini. Kemudian nanti muncul pertanyaan ini. Ada pertanyaan. Masukkan email. Kemudian masukkan password Bapak Ibu di email. Nah, setelah langkah create account ini. Akan muncul yang kedua. Setelah berhasil, maka di email akan dikirim notifikasi untuk mengaktifkan. Maka muncul seperti ini di email. Bapak Ibu langsung activate account-nya di selteg. Bagi yang belum, silakan. Masih ada waktu. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Setelah kita klik di playstore. Kemudian nanti akan muncul. Welcome to script selteg. Nah, di sini Bapak Ibu klik free account. Create free account. Cek, cek, cek. Sudah keras suara saya. Cek. Untuk yang di PC, bisa langsung di install. Bapak Ibu ada di Google Drive yang share link materi. Itu ada di Google Drive berupa Excel. Kalau laptop Bapak Ibu Windows berupa Excel. Terus ada juga yang berupa DMG untuk yang OS X. Untuk yang Macbook ataupun OS. Macbook Pro. Nah, setelah muncul script free account ini. Bapak Ibu akan mengisi, mengisi account. Isi nama awal dan nama akhir. First name sama last name. Kemudian isikan email Bapak Ibu. Kemudian masukkan password di sini. Kemudian baru klik create account. Materinya sudah ada di drive Bapak Ibu sekalian ada. Nanti Bapak Ibu bisa. Baik, apa di tata dulu Pak? Maksudnya teman-teman mau download dulu atau memasang dulu atau bagaimana? Silahkan. Mungkin ada yang sambil lalu memasang tidak apa-apa. Kemudian setelah ini. Langkah terakhirnya adalah activate account. Nah, activate-nya tinggal Bapak Ibu klik activate account. Ini muncul di email Bapak Ibu yang Pak Ibu ketikkan tadi di atas. Kalau di pilih. Kenapa, Pak? Halo? Nah, yang terakhir nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. What is your main production focus? Ini Bapak Ibu jawab aja. Jawabannya bisa seperti ini mungkin. I am just get started. Yang atas. Untuk pertanyaan yang pertama ini. What is your main production focus? Bisa dijawab yang paling atas. I am just getting started. Kemudian, pertanyaan kedua. What is your main production focus? Yang ini. Bapak Ibu pilih yang paling atas aja. Jangan yang pro. Kemudian, What is your main production focus? It's just me. Ini. Seperti di presentasi saya. Pilih yang untuk personal saja, Bapak Ibu. Kemudian, yang paling terakhir. Pilih jawaban script writing. Untuk menulis. Pada pertanyaan ini yang terakhir. Kemudian, apabila berhasil, maka muncul seperti ini, Bapak Ibu. Congratulations. Celtic account has been activated. You can now start using your application. Jika tidak berhasil, ini kebanyakan yang pertama ini, tidak berhasilnya karena versi dari Android-nya. Biasanya begitu. Maka caranya, Bapak Ibu bikin email baru aja. Bikin email baru. Kemudian, Bapak Ibu coba lagi untuk mengaktifkan Celtic. Jika tidak berhasil, Bapak Ibu gunakan email baru lagi aja. Jika tidak berhasil untuk mengaktifkan atau menginstall Celtic pada HP Android. Untuk di PC, Bapak Ibu tinggal klik Excel yang ada di materi. Sudah saya siapkan di link materi. Ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu, untuk install di HP Bapak Ibu sekalian aplikasi Celtic-nya. Sudah terinstall semua ya. Karena tadi malam sepertinya banyak yang bertanya tentang aplikasi ini menginstallnya. mana masalahnya. Monggo Bapak Ibu, jika ingin ada yang ditanyakan, silakan bisa langsung kepada Bapak Arief berkaitan dengan untuk pemasangan aplikasi Celtic ini di HP ataupun di laptop. saya lanjutkan lagi Bapak Ibu, apabila sudah menginstall ini atau saya beri waktu yang belum saya tunggu dulu untuk menginstall apabila ada mungkin kendala, Monggo, troubleshooting ke kami. Jadi apabila nanti tidak berhasil, tidak muncul seperti ini, Bapak Ibu gunakan email baru, Bapak Ibu bikin email baru saja, kemudian Bapak Ibu daftarkan lagi ke Celtic dengan menggunakan email baru tersebut. Nah, sekedar gambaran Celtic, ini adalah versi Celtic yang untuk PC yang untuk Bapak Ibu bisa install di laptop, ini tampilannya akan seperti ini, di HP tampilannya seperti ini Bapak Ibu, tampilannya. Ini sudah terisi, ini sudah terisi dari Celtic. Apabila belum, maka akan muncul blank, kosong putih. Setelah tampilan yang ini, setelah tampilan down ini berhasil, maka akan muncul layar putih saja. bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah terinstall semuanya? Jika sudah terinstall semuanya, bisa kita akan mulai ke materi untuk Celtic-nya. Dan brainstorming sedikit melanjutkan dari Mas Budiman yang kemarin, yaitu tentang kita menemukan idenya dulu untuk ditulis ke dalam Celtic. Jadi, saya akan membrainstorming sedikit untuk memasukkan ide dan temanya. apabila kemarin mungkin masih belum paham ataupun masih sedikit ini, sedikit mengerti. Saya insya Allah akan berikan sedikit tip and streak bagaimana untuk mendapatkan ide, untuk merumuskan ke dalam tema. Kemudian kita di Celtic nanti kita akan membuat sinopsis dan langsung ke dalam naskah. Jadi, tidak usah kita membuat treatment dan basic story Bapak Ibu. karena basic story-nya nanti terlalu lama dalam artian kalau Mas Budiman menyampaikan kemarin basic story hanya untuk kepentingan bisnis tapi untuk diajarkan ke anak silahkan. Saya ada contoh semua materinya Bapak Ibu di Google Drive saya sudah saya siapkan contoh-contoh naskah contoh-contoh basic story aturan penulisan script kemudian contoh di contoh penggunaan pada Celtic itu juga ada dan tutorial tutorialnya nanti Bapak Ibu juga bisa download di Youtube saya tutorial bagaimana menggunakan Celtic itu sudah saya siapkan semuanya. Nah, untuk materi dan tema apabila Bapak Ibu sudah menginstall saya langsung masuk ke dalam materi Celtic di Celtic itu Bapak Ibu ada elemen-elemen naskah jadi memang naskah memiliki elemen-elemen Bapak Ibu ya yang pertama elemennya ada scene heading nanti di Celtic akan saya tunjukkan setelah ini kemudian ada action apa itu action kemudian ada parenticle dan dialog nah masing-masing ini memiliki karakteristik untuk dalam penulisan di dalam naskah ada yang menggunakan huruf besar huruf kecil ada yang menggunakan huruf menggunakan kurung nah apakah keempat poin ini keempat elemen ini apabila di Celtic supaya nanti untuk gambaran Bapak Ibu sekalian nah di Celtic Bapak Ibu akan menemukan seperti ini ini namanya adalah scene heading saya kenalkan dulu apa itu scene heading scene heading itu adalah kepala kepala atas ya kepala scene nya kepala scene nya itu berisi ini Bapak Ibu berisi informasi nomor scene 0201 itu scene scene jadi scene 1 scene 2 kemudian setting berisi setting setting nya itu seperti ini contoh rumah bagus atau yang ini jalan kemudian waktunya pagi pagi strip pagi nah Bapak Ibu nanti kalau di Celtic ini tidak perlu Bapak Ibu harus caps lock huruf besar tidak jadi nanti dia otomatis enaknya begitu kalau kita ngetik naskah di word masih kita caps lock masih kita bikin apa namanya huruf besar huruf kecil tapi kalau di Celtic sudah disediapkan mana yang harus menggunakan huruf besar mana yang menggunakan huruf kecil secara otomatis itu nanti dan berapa spasi dan berapa spasi ke bawah itu otomatis karena dia sudah mengadopsi aturan-aturan dalam penulisan naskah beda apabila kita menuliskan di word jadi kita harus baku pada aturan-aturan naskah itu yang berapa spasi kirinya berapa kanannya berapa nah aturan-aturan apabila Bapak Ibu kepingin menuliskan di word itu juga sudah saya share di Google Drive nanti itu ada contohnya juga jadi lebih preferred mana Bapak Ibu menggunakan mau belajar dulu di ofis atau langsung di Celtek monggo silakan yang enak mana toh itu bisa di copy paste Bapak Ibu copy paste jadi enaknya kalau di Celtek ini Bapak Ibu bisa bawa kemana-mana Bapak Ibu tersimpan dalam bentuk file projectnya jadi Bapak Ibu nanti bisa recent project buka lagi pada project yang Bapak Ibu sudah buat ini scene heading kembali lagi scene heading itu adalah kepalanya jadi nanti Bapak Ibu nuliskan scene berapa scene 2 nanti saya jelaskan scene apa rumah bagus jadi settingnya dimana nih ketika Bapak Ibu membuat sebuah cerita yang awal paling awal scene 1 atau scene 2 pagi atau siang situasinya kejadiannya pagi strip pagi ini namanya scene heading yang paling atas Bapak Ibu berisi informasi nomor scene lokasi dan waktu ditulis dalam huruf kapital besar ada tertulis di atas yaitu interior dan eksterior interior itu 01 contohnya EXT itu eksterior yang berarti luar ruangan kalau luar ruangan berarti kalau di Celtek itu adalah di teras di halaman itu Bapak Ibu menceritakan tentang ini semuanya bagus terlihat sedang berjalan dengan klub motornya terlihat klub motor dan terlihat pula sebeda motor berarti kan di luar ruangan berarti scene 1 paling awal nih scene paling awal kejadian paling awal 01 titik eksterior karena berada di luar ruangan apabila di dalam ruangan Bapak Ibu gunakan INT interior dalam ruangan nah nomor scene bisa dituliskan 1 atau 01 karena saya sudah kebiasaan 01 jadi ini agak sulit saya merubah sebenarnya juga aturan bakunya tidak perlu menggunakan 0 langsung 1 titik EXT titik lokasinya dimana di jalan kejadiannya apa pagi atau siang malam day or night pagi atau malam jadi itu kejadiannya berarti kalau kita bisa baca di scene heading ini scene 1 di luar ruangan lokasinya di jalan waktu pagi hari begitu bacanya Bapak Ibu kemudian scene nah tadi sudah saya mampaikan saya scene scene itu apa scene itu biasanya apabila tempat itu berubah waktunya berubah kegiatannya sekarang sedang di dalam ruangan sedang tidur kemudian scene keduanya berangkat sekolah itu beda scene Bapak Ibu jadi pengelompokan scene itu tempat berubah waktu berubah atau tempat dan waktu sama-sama berubah atau keduanya berubah itu sudah beda scene di dalam scene itu banyak short-short jadi kumpulan dari short-short yang Bapak Ibu ambil itu namanya nanti scene dan scene itu tempatnya berbeda dengan scene selanjutnya tempat berubah dan waktu berubah contohnya tadi yang sampaikan scene 1 di rumah lagi tidur kemudian scene 2 berangkat sekolah itu sudah beda scene beda ruang tempat dan waktu waktu sama-sama berubah kemudian yang kedua yaitu elemen yang kedua yaitu action action ini berisi adalah urean kejadian di dalam scene jadi setelah kita menuliskan scene heading nanti di bawahnya kita tuliskan ureannya waktu kegiatannya di dalam rumah waktu bagi hari scene 1 itu dia lagi ngapain dia lagi tidur kemudian dia kaget bangun itu itu ureannya boleh kalau ini contohnya scene 1 bagus terlihat sedang berjalan dengan klub motornya terlihat logo klub motor kemudian terlihat pula motor klasik yang diunakan kemudian ada bendera di belakang motornya dan terlihat stiker klub motor itu contoh urean ureannya pada saat di kamar ataupun ketika kegiatan itu apa itu dituliskan namanya adalah action kemudian yang ke tiga yaitu parentikel nah parentikel ini parentikel yaitu dituliskan dalam tanda kurung karakter dulu ya Bapak Ibu karakter itu nama nama tokohnya kemudian di nama tokoh ada kurung di bawah itu dituliskan petunjuk aksi dalam artian dia marah atau gembira atau dia bersedih atau dia lagi sedang apa namanya moodnya tidak bagus itu dituliskan kalau bahasa inggris biasanya apa adjektif ya adjektif sifat keadaan itu di dalam kurung nanti dan penegasannya dia marah gembira atau dia tertawa terbahak itu dituliskan huruf besar huruf kecilnya mungkin ini aja dia berjalan dia berjalan dengan tertawa tertawanya itu di huruf besar jadi adjektifnya sifat sikap karakter pada saat tokoh itu melakukan apa itu ditulis besar tertawanya marah gembira itu huruf besar Bapak Ibu dan kemudian setelah ini mohon diingat ya kalau nama tokohnya itu namanya karakter kalau di kalau di selteg ataupun di aturan penulisan karena nanti empat unsur ini empat elemen ini akan muncul di selteg jadi kita kalau tidak paham apa itu parenticle apa itu action jadi kita tidak tahu tahapan untuk kita memasukkan apa nih apa dulu yang dimasukkan yang paling dimasukkan adalah scene headingnya dulu kemudian tadi kita masukkan setelah scene heading kita masukkan ini scene heading kita masukkan actionnya kita masukkan actionnya ini kemudian kita masukkan tokohnya kemudian kita masukkan parenticle setelah parenticle kita masukkan dialognya yang terakhir ini dialognya dialog kalau dialog bapak ibu pasti paham ini tidak usah jelaskan apa dialog itu sudah paham dan yang paling terakhir adalah transisi transisi itu adalah perpindahan 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 kalau bapak ibu sering nonton atau di tiktok atau di mana editing pasti ada transisinya itu ya kalau di tiktok masih transisinya yang gulung-gulung itu transisi kalau di film mungkin tidak ada transisi seperti itu transisinya cukup di tublek atau katukat atau hanya cross nah transisi itu transisi ketika kita dari scene 8 mau pindah ke scene 9 di antara adegan ketika di kamar bangun tidur seumpama scene 8 mau pindah ke adegan scene 9 yang sudah berangkat sekolah nah di tengah-tengahnya itu mau diselipin apa nih transisi ini contohnya ada nah transisi jadi bapak ibu sekedar biar tahu untuk transisi dinaskah juga ada dituliskan apabila diperlukan atau memang bapak ibu mau nuliskan transisi kalau tidak pun tidak apa-apa jadi ini transisi jadi transisi dari kelas pindah ke dalam kelas dia lagi belajar di tengah-tengah ada black pelan-pelan gambarnya itu memudar kemudian black kemudian muncul lagi anak yang lagi di dalam kelas ini deep to black jadi pelan-pelan menghitam black kemudian muncul kemudian muncul lagi anak yang di lab itu deep to black nah kalau cross this off gambarnya ini menyatu di tengah-tengah itu bergabung antara gambar dan 1-2 itu bergabung kemudian secara samar muncullah gambar yang ke 2 pelan-pelan itu cross this off transisi nah ini kalau ini adalah katukat tanpa transisi sudah dari kelas langsung pindah ke anaknya di dalam lab di dalam kelas nah dari 2 shot ini kan penonton pasti sudah tahu Bapak Ibu pasti 2 shot ini ini shot kelas dia terus di dalam kelas atau ini lab kemudian dia lagi di dalam lab nah itu informasi dengan 2 shot ini kan bisa sudah didapatkan informasi tentang siswa yang berada di dalam kelas nah ini adalah transisi katukat tanpa transisi di tengah-tengah tadi jadi saya ulang lagi ini ada cross this off mungkin Bapak Ibu ada yang sudah paham sudah memahami macam-macam transisi dan banyak lagi transisi yang lain ada wipe nah kalau di konsep editing itu ada motivasinya semua jadi kita tidak serta-merta masukkan transisi di public atau masukkan transisi wipe jadi ada fungsi ada gunaannya ada motivasi kenapa menggunakan itu nah Bapak Ibu apabila sudah masuk ke celltech sudah masuk celltech semua maka tampilannya seperti ini apabila sudah masuk celltech semua tampilannya maka seperti ini Bapak Ibu celltechnya seperti ini adakah yang sudah dicoba untuk klik yang sudah berhasil maka langkah pertama untuk membuat projek baru Bapak Ibu di celltech adalah menekan tombol plus tombol plus yang ini nah tombol plus di kanan bawah nanti ini ini ada muncul kotak di kanan atas di kiri atas karena saya sudah menuliskan projek sebelumnya maka akan muncul recent project apabila masih kosong maka itu kosong semua putih hanya ada tombol kanan bawah warna biru apabila Bapak Ibu belum pernah apabila Bapak Ibu belum pernah untuk membuat di celltech maka Bapak Ibu klik tombol kanan bawah untuk membuat projek baru untuk yang di PC bagaimana saya tampilkan dulu untuk yang di PC untuk yang di komputer ini saya tampilkan dulu mohon izin share screen untuk yang menggunakan PC nah ini contoh yang di PC Bapak Ibu untuk yang di PC agak sedikit berbeda ini kalau yang di untuk yang di PC ini ini yang di PC Bapak Ibu ya baik itu OS nya Windows atau Mac ini contoh yang sudah saya buat di celltech jadi nanti Bapak Ibu buat di celltech nah disini nih yang saya maksud nanti scene heading muncul ini ada scene heading kemudian action karakter dialog parenticle transition nah ini yang harus dipahami dulu apa itu scene heading tadi sudah saya sampaikan heading adalah kepala scene berisi nomor scene kemudian berisi eksterior atau interior di luar atau di dalam ruangan kemudian berisi kemudian settingnya lokasinya dimana itu di dalam rumah Adi semuanya dan kemudian yang terakhir pagi atau siang malam jadi disini ada scene heading kemudian yang action ini contohnya saya akan contohkan dulu Bapak Ibu ya saya akan buat baru scene heading contoh scene heading baru nah ketika saya klik scene heading baru ini maka dia akan muncul garis blok blok itu jadi Bapak Ibu tinggal tuliskan aja untuk scene pertama ini kan saya scene 2 ya belum saya tulis scene pertamanya saya tulis aja 0 1 atau 1 tidak apa-apa titik kejadiannya apa ini scene 1 kejadiannya saya mau di dalam rumah dulu interior berarti kan di dalam rumah tampilannya muncul Bapak Ibu nggak muncul nggak tampil oh mohon maaf saya ulangi lagi oke tidak tampil ternyata sempat tampil ini sudah muncul Bapak Ibu sudah sudah nanti di cell tag munculnya seperti ini saya ulangi lagi cell tag munculnya seperti ini kenapa saya tadi perkenalkan scene heading nah ini saya klik di atas bisa di bisa dilihat Bapak Ibu ada scene heading ada action kemudian ada karakter ada bulu ya kelihatan action karakter dialog parenticle ini sudah saya klik ini sudah saya klik tidak muncul lag sinyal sudah muncul belum ya tapi muncul ini ya nah nanti di kolom atas itu Bapak Ibu yang kolom paling kiri atas ada scene heading scene heading kemudian nanti kalau Bapak Ibu klik action itu akan muncul action juga jadi ini harus paham dulu scene heading itu kepala scene nya iya sinyal mungkin saya Bapak harusnya iya harusnya muncul tadi saya klik di scene heading itu muncul ketika scene heading itu saya klik di atas kiri atas itu nanti muncul scene heading action karakter tinggal Bapak Ibu mau pilih yang mana dulu yang pasti urutannya adalah Bapak Ibu scene heading dulu kan menuliskan scene seperti yang 02 ini bisa dibaca 02 exterior teras rumah itu berarti kalau ini kalau kita klik scene heading maka akan muncul blok warna hitam seperti ini nah kita tinggal tuliskan aja disini kita tinggal tuliskan scene kedua ini scene 2 ya ini 02 scene 2 kemudian titik adegannya dimana nih saya punya angan-angan adegannya mau di rumah dulu mau di dalam rumah berarti interior INT kemudian titik dalam rumah kan dalam atau gak usah di rumah kamar kamar kan dalam rumah kamar kamar bagus kemudian pasti strip siang atau malam waktu di dalam kamar itu adalah siang nah seperti itu ini scene heading berarti bacanya adalah scene 2 di dalam kamar bagus adegannya pada saat siang hari begitu kemudian setelah scene heading saya akan buat actionnya nah ini ini actionnya ini actionnya Bapak Ibu di dalam kamar di dalam kamar ini tadi bukan di dalam kamar ya saya kembalikan lagi ini di teras tadi scene 2 nah actionnya actionnya adalah terlihat kopi sedang diminum dan jam menunjukkan pukul 9 pagi ini saya akan lihatkan videonya Bapak Ibu ya contohnya dari scene ini kemudian saya akan tampilkan videonya contoh yang scene kedua jadi coba diingatnya dulu scene 2 di teras rumah bagus pagi hari terlihat actionnya terlihat kopi sedang diminum jam menunjukkan jam 9 pagi kemudian terlihat Wedi temannya datang dan kemudian memarkir motornya dan terlihat mencolok antara perbedaan motornya bagus dan motornya Wedi yang diparkir kemudian muncul dialog ini dialognya saya akan tampilkan contoh videonya contoh adegannya maksud saya semoga nah ini Bapak Ibu contoh adegannya yang tadi scene yang tadi eksterior scene 2 ya eksterior di dalam Wedi teras rumah nah terlihat bagus sedang menunggu Wedi minum kopi kemudian Wedi datang nah terlihat kemudian Wedi memarkir motornya terlihat perbedaan mencolok antara 2 motor tersebut yang satunya motor citul kalau disini disebut motor citul motor cewek yang ini motor laki nah kemudian terjadilah dialog nah sudah sampai sini saya kembalikan ke saya kembalikan ke naskahnya lagi saya kembalikan kenaskahnya lagi sudah muncul Bapak Ibu ada gambaran tentang scene 2 ini tadi saya tampilkan adegannya ini kan yang saya blok biru eksterior teras rumah bagus pagi hari kemudian terlihat kopi dan jam menunjukkan 9 dan terlihat mencolok motor klasik laki-laki dan perempuan kemudian terjadi dialog itu Bapak Ibu tidak persis memang seperti yang di visual cuman diharapkan informatif seperti itu nah saya akan memulai lagi dari awal bagaimana menuliskannya saya klik di atas ini kan sudah muncul Bapak Ibu action ini action ya saya klik scene heading saya mulai dari awal saya mulai booking baru saja di sini nah di atas saya buat scene heading saya klik ini scene heading maka dia muncul garis kalau kita buat scene heading menggunakan garis kita tulis scene pertama 01 ini berarti scene 1 kemudian interior atau eksterior terserah Bapak Ibu untuk adegannya yang di kamar mungkin interior di dalam kamar kamar bagus ini sama penggunaannya sama seperti ini nanti di selteg Bapak Ibu kemudian jangan lupa spasi strip pagi atau siang kegiatannya pagi semuanya ini kemudian setelah scene heading Bapak Ibu masih ingat saya membuat apa setelah scene heading setelah scene heading saya akan membuat actionnya kan saya klik action di atas nah itu muncul actionnya action dengan sekarang maka action oh ini sebentar saya salah tadi Bapak Ibu nah saya enter dulu Bapak Ibu saya spasi dulu enter kalau di Bapak Ibu menggunakan HP di enter dulu ke bawah nah maka cursornya di bawah dulu kemudian setelah di bawah Bapak Ibu ganti action action setelah di bawah maka ganti action ini maka kita tuliskan di kamar bagus sedang tidur kemudian terbangun jam sembilan pagi teringat janji janji ngopi bersama wedi gitu nah huruf namanya nama parentikelnya ditulis huruf besar Bapak Ibu bagus nanti selanjutnya huruf kecil saja wedi nah gini aja ini berarti scene pertama ini tadi kan scene kedua saya saya buatkan scene pertama mulai dari awal interior interior kan karena di dalam kamar kemudian pada saat pagi hari nah ini actionnya D nya yang lebih besar nah dari sini bisa dipahami ada pertanyaan dulu mungkin sebelum saya lanjutkan silahkan bila ada pertanyaan tidak ada untuk keterangan waktu boleh tidak ditampilkan itu Pak Arief keterangan waktu pagi ini Pak ya iya kalau di naskah wajib ditampilkan Pak iya soalnya kadang kalau di ruangan iya kalau di ruangan di kamar gimana Pak soalnya kadang kalau di ruangan itu kan kita nggak bisa menentukan pagi siang atau malam gitu iya karena kita penulisnya kan kita bisa berandai-andai Pak ini pagi atau siang karena ini kan konsep imajinasi begitu Pak seandainya ini pagi hari atau malam hari kita sebagai penulis yang tahu nanti eksekusinya ada istilah day for night night for day kalau di dalam film itu jadi syuting malam hari untuk adegan pagi syuting pagi untuk adegan malam ini yang saya sering lihat di sinetron kadang karena mereka kejar tayang Pak ya settingnya itu lagi berangkat sekolah tapi itu malam hari kelihatan banget dia pakai lampu HMI yang 10.000 kilo itu yang kayak lampu standion jadi kelihatan banget jadi kalau mata kita kan nggak bisa dibohongi wah ini syutingnya kayaknya malam hari nih tapi adegannya pagi berangkat sekolah nah itu namanya night for day adegan pagi pada saat syuting malam hari pada syuting malam hari tapi teknis itu Pak kalau diraskahkan kita sebagai penulis pasti tahu nih berandai-andai namanya juga konsep imajinasi yang dimasukkan ke dalam konsep tulis nanti akhirnya dari konsep naskah ke konsep visual syutingnya begitu Pak mungkin ada pertanyaan lagi monggo terima kasih Pak Edi monggo Pak Edi yang membeda perbedaan scene tadi scene 1 ke scene 2 itu tadi kan disesuaikan dengan waktu situasi kondisi waktu waktu nah beda ruang beda ruang juga bisa ya misalkan beda ruang bisa enggak Pak ya ruang misalkan pagi dari contoh tadi adegan teras begitu teras kemudian mereka masuk ke dalam itu sudah beda scene atau enggak Pak ya oke Pak kita kalau kalau saya saya bedakan scene-nya Pak saya bedakan scene-nya karena kalau di dalam ada dialog lagi saya bedakan scene-nya kalau mau digabung nanti bisa ditulis continuity gitu di scene tapi kalau lebih aman karena kita belajar Pak ya untuk membedakan membedakan scene by scene-nya lebih baik ditulis ditulis ini aja Pak ditulis beda scene aja untuk belajar gitu masih pun nanti bisa kita gabungkan apabila itu hanya ini aja apa namanya masuk ke rumah kemudian keluar lagi itu bisa ditulis continuity dialog kemudian dia keluar lagi itu bisa dalam satu scene tapi karena kita belajar kita masukkan kita untuk memecah-mecah scene agar kita tahu di script di celltech ini kita buat berbeda-beda dulu aja interior dan eksterior menurut saya begitu Pak nanti bahasanya kayak per frame per frame per frame gitu Pak ya jadi semakin 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 detail di scene 1 scene 2 maksud saya di scene 1 kayak tadi kan ada sepeda motor masuk Pak kemudian ke teras dari action kemudian ada masuk ke dialog gitu ya Pak itu itu satu scene gitu ya satu scene karena karena di luar kan masih eksterior tadi teras kan termasuk teras kan termasuk eksterior di luar berarti kalau sudah masuk rumah karena berbedaan ruang kemudian mungkin juga waktu masuk ke scene 2 gitu Pak ya ke scene 2 interior apalagi beda ruang sama waktu udah beda scene itu beda scene gitu ya oke siap-siap ada lagi mungkin yang ditanyakan Pak Anda saya lanjut lagi ini nah setelah kita buat ini action ya Bapak Ibu tadi kan ini scene heading sudah scene heading ini adalah action nah itu berpindah ininya pindah otomatis pindah dia kalau saya klik ini dia otomatis dia adalah action dia kan nih apabila saya klik yang ini maka dia adalah sebagai scene heading nah kemudian saya akan buat jangan lupa di enter dulu spasi baru baru kita bikin setelah action apa tadi kita bikin karakter siapa nih mau ada dialog maka ketika kita klik karakter ini maka dia akan cruisernya akan pindah sendiri ke tengah jadi kita kalau pakai office kan kita harus menempatkan pakai aturannya harus di tengah di kiri kita masih nyempasi ngasih ngetap tapi kalau di celtek ya langsung dia posisikan berapa spasi ke bawah berapa dari kiri ke kanan margin dan sebagainya di otomatis jadi gak busing harus masih ngedit apa namanya di office spasinya ininya tidak jadi memudahkan sekali ini nah selanjut ke karakter karakter tadi sudah saya jelaskan karakter adalah toko tokohnya siapa disini tokohnya bagus maka yang ya ini apabila sudah tertulis sebelumnya dia muncul jadi kita tinggal klik aja gak perlu nulis lagi malah sudah ada rekaman sebelumnya bagus tokoh karakter itu adalah tokoh ya tokoh protagonis antagonis dan sebagainya itu tokohnya nah kemudian setelah saya pilih karakter maka saya spasi lagi saya mau buat apa setelah karakter mau buat parenticle parenticle itu adjektif sifat sikap apa tadi yang kurean si tokoh itu ngapain ini sudah saya klik cruisernya titik spasinya di bawah kalau saya klik parenticle nah maka muncul kurung kan kurung itu berarti dia keterangannya disitu bagus karena dia sedang tidur kemudian terbangun terus dia seperti ngapain biasanya orang bangun tidur ini apa yang bisa kita deskripsikan di parenticle mungkin dia mengantuk nah masih mengantuk masihnya rupkecil mengantuk yang menjadi poin utama kan ngantuk jadi kalau kalau pemainnya nonton kan membaca script kan oh dia lebih ke ngantuknya ini kayak apa ini ekspresi karakter saya gitu masihnya rupkecil nah setelah itu ini parenticle parenticle setelah itu kita spasi lagi kita setelah parenticle adalah dialog coba kita block dulu ini maka dia muncul parenticle kan di atas bener berarti kalau dia tidak muncul ini berarti kita salah itu posisinya itu spasinya mungkin terlalu jauh ke bawah atau tidak pas setelah dialog dia parenticle gitu urutannya kita mungkin salah nah ketika kita klik bagus saya block dia muncul karakter betul berarti karakter saya cek lagi yang di ini ini adalah action bener kemudian saya klik yang atas ini adalah scene heading bener kan setelah itu saya akan klik spasi lagi di bawah ini maka saya akan membuat dialog setelah parenticle karena dialog nah ini muncul dialog dialognya dialognya apa orang bangun tidur bagaimana dialognya biasanya kaget masih mengantuk kaget mungkin ini bisa juga ini saya tambahkan untuk yang parenticle nya kaget karena janjian terus setelah kaget bangun dia aduh sudah jam 9 nah ini dialog ini titik tidak usah tidak lupa dialog ya Bapak Ibu dia baru bangun aduh sudah jam 9 dialognya nah dari sini ada yang mau ditanyakan lagi apa sudah jelas mungkin apa perlu penjelasan lagi nah setelah adegan dialog setelah dialog maka kita lihat lagi disini ada kita mau pindah ke scene selanjutnya ini scene 2 ini kan scene 2 Bapak Ibu ini kan saya buat scene 1 nya beda kan beda beda ruang waktu interior dalam kamar ini yang di teras saya mau bikin saya beri transisi antara keduanya ingat transisi tadi ada web deep to black ada cross atau tidak pun tidak masalah cuman saya akan beri transisi untuk mempercepat waktu dalam artian kan dia kalau ngantuk kan ganti baju kemudian ganti baju mandi itu kan gak perlu dicampilkan terlalu lama jadi saya kasih transisi aja untuk mempercepat waktu antara keduanya saya tulis saya klik dulu transition nah transition transition saya enter dulu transition maka transisi akan muncul di pojok paling kiri ini Bapak Ibu transisinya ditulis kanan sebelah kanan paling kanan ini saya transisinya saya tulis deep 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 to black jadi pelan-pelan hitam kemudian pindah ke scene kedua nah jadi perpindahan antara scene pertama dan scene kedua ada transisinya deep to black atau Bapak Ibu udah ada tube to black mau langsung cut to boleh jadi ada cut cut itu langsung gak ada transis cut tiba dari gambar satu langsung gambar kedua cut to ini gak usah jenengan caps lock gak usah jenengan kasih spasi apa shift apa otomatis dia huruf besar sudah kita tulis langsung kalau kita benar ini transition transition maka maka disini langsung muncul di kanan bawah kita tulis aja transisinya apa cut to tuh ada yang tanya oh ada yang tanya ya Pak di Celtek saya habis karakter langsung dialog setelah parentikelnya dialog habis karakter langsung dialog parentikelnya setelah dialog parentikelnya setelah dialog parentikel dulu Bapak Ibu parentikel dulu baru dialog jadi jadi di punya saya Pak di punya saya itu urutannya atas itu urutannya yang ada di action maksudnya kembanggonya urutannya skin action karakter dialog parentikel transition mungkin beda versi ini Pak Riff yang kita si kita install ini beda versi kayaknya di PC saya yang punya saya yang punya saya versi PC Pak PC yang punya jendelaan mungkin Android tapi yang pasti urutannya adalah yang pertama itu jendengan tinggal ini aja Pak urutan yang benar adalah setelah karakter parentikel kan parentikel dulu setelah karakter klik klik saja parentikelnya itu aja jadi tidak harus ikuti kumbu ya kenapa tidak harus ikuti urutan kumbu itu ya iya betul ikuti urutan yang benar itu kan hanya memfasilitasi dimana setelah ini apa kalau memang itu terbalik jendengan ini aja scroll ke atas lagi ikuti urutan yang benar gitu Pak bisa saya lanjut lagi lanjut nah untuk transisi apakah sudah paham mbak transisi ini saya gunakan kartu dip to black atau tidak sama saya tidak masalah ini ini otomatis sudah besar Pak 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 Indi silahkan Pak Indi aduh itu yang saya Pak 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 Indi bukan Pak Indi Pak Indi Pak Indi siap ya Pak Indi yang transisi itu apakah seperti yang di film murah itu ya Pak ya di film murah itu boleh boleh sekarang dimanapun software editing itu banyak sekali transisi malah transisinya menggulung-gulung tapi kalau di film tidak perlu transisi gulung-gulung cuma caranya transisi memilih yang benar pak tadi kan pilihannya kalau di film sih film itu hanya deep to black mungkin yang saya tadi cross diso kemudian transisi sederhana semua pak oke deep to black ya katukat bahkan ada transisi itu tadi di presentasi saya awal mungkin saya tampilkan lagi tidak serumit yang yang di nganu kayak film murah itu tidak 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 seperti syuting nikahan pak jadi kalau nikahan kan ada gambarnya gulung-gulung ada kembangnya ada halamannya tidak film itu simple transisinya tidak seperti itu oke kalau seperti itu yang namanya syuting kawinan edit syuting nikahan untuk nikahan selama ini berarti saya salah kalau video profil sekolah saya punya gulung-gulung saya punya pengalaman begini pak ketika saya pertama masuk Bondowoso kan gelar SSN nya itu masih jadi sarjana syuting kawinan kan waktu itu kita kita masih mau pak mau cari kerjaan apa masih ngajar sukwan jadi SSN nya syuting kawinan nah saya bikin nikahan dapat job syuting nikahan saya pakai bikin ya karena sudah biasa di konsep film jadi transisinya sederhana ya hanya deep to black cross diso yang seperti ini saya lihatkan lagi nah ini itu di komplain saya pak kok kok gak ada transisi yang gulung-gulung itu yang ada halamannya yang ada kembang-kembangnya transisi yang pinacle itu jadi di komplain nah itu bedanya jadi biasa pakai transisi sederhana kemudian kepentingannya kan untuk kepentingan filmis yang disana untuk syuting nikahan jadi berbeda ini pak ya deep to black deep to black jadi black pelan-pelan menghitam kemudian muncul gambar selanjutnya ini kan termasuk eksterior nih yang kelas ini kan di kelas interior ini deep to black kemudian yang ini adalah cross dissolve cross dissolve di tengah-tengahnya menyatu kemudian menyatu kemudian muncul ke samar-samar muncul gambar yang kedua nah kalau cut to cut ini bapak ibu cut to cut langsung cut to gambar kedua jadi gambar pertama seolah-olah enggak ada transisi katu langsung ke gambar yang kedua begitu gimana pak edi sudah jelas ini sangat jelas pak perbedaannya antara syuting film sama syuting kawinan pak g iya betul sekali jangan sampai di komplain nanti pak gara-gara jenengan editnya ngedit sederhana sekarang transisinya saya stop screen saya masukkan presentasi yang tadi saya tampilkan ada pertanyaan kita akan boleh share materinya kalau gimmick aku bisa tapi celtec belum ada celtec tinggal di install di playstore bapak ibu ibu vera saya berikan software celtec tinggal di klik di install pak heri kita kan guru contoh video pembelajaran harap dicontohkan ada di youtube saya bapak ibu video pembelajaran banyak sekali terutama yang kemarin yang dari kementerian itu video pembelajaran ada youtube mungkin saya share bisa saya share disini youtube saya youtube saya ada jangan lupa subscribe oh siap saya akan subscribe pak youtube nya namanya segmen itu video pembelajaran ada itu banyak film juga ada terus tutorial tutorial tentang ide tema video pembelajaran mau ide tema celtec juga ada disitu saya share dulu ini untuk mempermudah video pembelajaran pak ya mintanya ada pertanyaan dari pak dui andy setiawan pak silakan pak dui andy silakan pak andy terima kasih di di share pak nama youtube nya dulu nanti saya subscribe itu pak video pembelajaran tutorial celtec nya sudah saya share link youtube nya nanti bisa dipelajarin untuk video pembelajarannya saya saya cari dulu ini video pembelajaran apa yang diminta tutorial ada tentang untuk mendapatkan ide tema ada kemudian cara editing juga ada video pembelajaran video pembelajaran video pembelajaran tata boga ini contoh video pembelajaran tadi ada yang minta video pembelajaran ini video pembelajaran ini tutorial editing gunakan kita master itu ada jadi nanti setelah bapak ibu nulis naskah di celtec kemudian nanti bapak ibu gunakan video master untuk medit jadi cocok sama-sama menggunakan android saya kembali lagi ke celtec saya ulangi-langi bapak ibu setelah terakhir ya transisi sebenarnya ada tambahan lagi short short bapak ibu shortnya mau apa itu nanti bapak ibu klik ada short ya nah apabila bapak ibu mau bikin ide temanya dulu di atas yang paling atas kan bapak ibu bikin ide kemudian baru bikin tema kan baru kemudian bikin sinopsis aturannya gitu bikin ide bikin tema kemudian bikin sinopsis baru bikin skenario nah karena untuk bapak ibu mau nuliskan ide maka bapak ibu disini di klik teks saja teks di atas belum ke share ya belum muncul ya belum muncul oh ada trouble ternyata cannot share your nah ini dia nah itu saya blok warna biru jadi sebelum bapak ibu bikin naskah kan bapak ibu bikin ide ide dan temanya dulu ide tema ide pokok atau premis tema kemudian tema baru bikin sinopsis kemudian setelah itu bikin baru bikin skenario ini itu urutannya ada basic story seperti yang disampaikan mas Budiman kemarin tapi tidak usah tidak apa-apa basic story untuk kepentingan bisnis ide tema kemudian bikin naskah di seltex ini bisa kalau bapak ibu mau bikin ide dan tema ini di klik teks di atas teks ini nah muncul teks jadi nulis biasa aja seperti biasa seperti nulis seperti di office tidak ada aturan scene headingnya tidak ada aturan parentikelnya kita bisa menuliskan dengan bebas ide dan temanya nah nanti kita akan brainstorming dulu pak saya pusing bingung untuk mendapatkan ide dan tema ide itu apa tema itu apa presentasi saya ada yang pasti paling gampang untuk mendapatkan ide dan tema pasti dari based on true story yang kedua dari lingkungan itu paling gampang sudah bapak ibu terus cerita tentang bapak ibu sendiri itu sebenarnya sudah ide tinggal dibikin temanya atau bapak ibu nemu temanya tinggal bikin idenya yang pasti di kehidupan kita semua itu sudah cerita sebenarnya jadi kok film kok susah sebenarnya tidak sih idenya memang agak susah karena harus dirumuskan menjadi protagonis yang actionnya ngapain tapi sebenarnya kita bisa buat itu dalam bentuk yang lebih mudah ide kalau kemarin pak budiman nyampaikan ide ide pokok atau diserta sebut premis ini premis jadi biasanya dalam satu kalimat perenungan si penulis naskah saya share screen dulu tentang ide dan tema menyambung dari seltex kita ke ide dan tema sekarang nanti kita balik lagi ke seltex lagi saya share screen dulu saya akan tampilkan tentang ide dan tema tidak muncul presentasinya ide dan tema seltex yang muncul presentasi saya masih belum bisa muncul presentasi apa namanya presentasi powerpointnya bu bentar tidak muncul presentasi ini bukan presentasi PPTnya ya ini masih muncul tag PPTnya tidak bisa muncul tidak bisa muncul sebentar mungkin itu salah satu dari presentasi itu ada tab ada jendela ada layar penuh sudah Pak ini Pak saya pakai cara ini saja pakai cara kedua jadi saya muncul apa namanya share screen pakai screen window nah ini mungkin kurang besar saya besarkan jadi untuk ide dan tema ini juga ada di materi saya nah ini ide dan tema untuk memunculkan ini ide pokok adalah satu kalimat perenungan yang disampaikan pembuat film jadi satu kalimat perenungan mungkin jenengan punya ide ketika pulang dari diklat ini pulang ke rumah karena ini pakai wifi di sekolah jenengan lihat ada anak jualan itu apa biasanya di lampu merah di lampu merah ada pakai baju boneka itu nah itu kan juga sudah ide 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 pokok bisa jadi ide pokok perjuangan anak kecil untuk mencari nafkah membantu orang tua kemudian temanya nanti protagonis yang actionnya ngapain kita terjemahkan setelah idenya kita nemu kita masuk ke ini ke tema nah kemarin Mas Budiman nyampaikan setelah kita ketemu tadi nemu di pinggir jalan anak yang ngamen ataupun bukan ngamen itu ya pakai baju boneka itu nah kita punya ide itu kemudian temanya apa nih tema adalah protagonis yang actionnya main tentang si Andi anak berumur 6 tahun yang duduk di sekolah dasar tentang kan tentang protagonis kan saya jelaskan itu si Andi anak 7 tahun yang duduk di sekolah dasar yang tiap hari harus mencari nafkah dengan dengan apa dengan apa itu mengamen apa enggak itu dengan dengan perform menggunakan baju boneka di lampu merah untuk membantu orang tuanya nah itu tentang protagonis yang actionnya ngapain ada contoh nih Bapak Ibu biar gampang setelah nemu ide ide pokoknya contohnya nih cinta tidak mengenal perbedaan status sosial ide pokoknya karena ini biasanya based on true story ini banyak nah kemudian temanya tentang seorang milioner yang jatuh cinta kepada seorang pelacur kan status sosial ini bagaimana kalau ide pokok saya ubah cinta tidak mengenal umur bagaimana kalau saya ubah menjadi umur tentang jadinya temanya bagaimana temanya cinta seorang guru kepada siswanya mungkin cinta dosen kepada mahasiswanya mungkin umur cinta kepada seorang tua kepada pelajar nah itu temanya itu contoh jadi temanya seperti itu tema dan ide pokok sangat berhubungan jadi jika disini tidak mengenal status umur contohnya maka temanya tentang siapa yang actionnya ke siapa yang status umur tadi itu tidak boleh melenceng dari sini Bapak Ibu ini ada contoh lagi nah rumusannya ini tema protagonis yang actionnya ngapain tentang si Andi anak tujuh tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang tiap hari mengamen atau perform menggunakan baju boneka untuk membantu orang tuanya jadi unsurnya adalah protagonis dan action tadi Bapak Ibu sudah mengenal apa itu action di Celtic protagonis toko utamanya atau serinya kemudian action tadi kejadian dituliskan juga endingnya bagaimana di tema boleh dan akhirnya dia berhasil dan akhirnya dia diangkat anak oleh seorang kaya ketika bertemu di lampu merah itu boleh ditambahkan jadi tentang protagonis yang actionnya ngapain endingnya ngapain endingnya apa itu boleh tidak apa-apa jadi kita bisa sebagai acuan nanti ketika menulis sinopsis ini ada contoh lagi supaya brainstorming kita hari ini bisa lebih dapat lebih mudah menemukan ide dan tema ide pokoknya contohnya ini Bapak Ibu ide pokok perbedaan bukan menjadi sebuah halangan halangan temanya kan protagonis yang actionnya ngapain tadi rumusnya Bagus dan Wedi dua orang sahabat yang gemar motor tua kemudian berselisih paham tentang hobi perbedaan motornya namun akhirnya mereka berdua bersatu bersama-sama dalam satu klub motor klasik jadi Bagus dan Wedi ini sahabat kemudian dia cuma berselisih paham sedikit tentang motor cipul motor cewek dan motor laki karena si Bagus lebih suka motor laki yang klasik jadi lebih suka motor klasik yang cewek mereka berselisih tentang itu tapi kemudian akhirnya mereka bersatu dalam satu klub motor temanya seperti ini dari ini ada yang mau ditanyakan dulu ide dan tema nanti Bapak Ibu tuliskan di seltec dulu di paling atas kemudian baru menuliskan sinopsis dan kemudian skenario nya saya kembali ke seltec lagi Bapak Ibu apabila sudah paham ini ide dan tema susah-susah gampang kadang memunculkannya ini kalau di tempat Pak Jos itu banyak sekali ide dan tema itu naik kapal sudah ide di selawesi Pak Jos naik gunung sudah dapat ide Pak Jos iya siap banyak suku terasing banyak Pak suku terasing suku terasingnya apa Pak di situ Pak itu juga ide sudah Pak iya suku terasing suku ta suku ta masih di kapal ini Pak Jos sudah sampai Pak di lokasi tapi belum menuju ke rumah oh begitu Pak Jos Alhamdulillah nanti sampai di rumah Pak Jos terus buka Celtek ceritakan Pak ketika dari itu naik kapal kemudian bagaimana Pak Edy ada yang ditanya Pak Edy Pak Edy sudah berusaha menulis ini ini sudah nulis Pak menulis sesuatu nggak jelas pokoknya yang penting ngikuti saja kalau bisa kalau bisa kalau bisa kenyanya Pak sampai itu tadi Pak Edy di share dulu bisa dikoreksi silakan Pak Edy jika mau di share tidak apa-apa itu share dulu Pak ditampilkan mungkin hasil tulisannya untuk contoh buat yang lain nanti terakhir kita terakhir kita akan export ya jika sudah tuliskan kita akan export dari Celtek export ke dalam bentuk PDF atau ke dalam bentuk proyeknya saja tidak apa-apa jadi bisa dibuka di PC nanti dibuka di kesempatan lain di Celteknya bisa atau langsung di export boleh dalam bentuk PDF saya stop screen dulu punya saya ya Pak Edy silakan Pak Edy eh Pak ini Pak Dwi Edy Resen oh tadi siap-siap saya mau tanya oh siap Pak nanti sekalian caranya nge-export kemudian juga saya punya unang-unang saya mengangkat cerpen saya bisa jadi film Pak ya Pak film pendek kalau kita mengangkat dari sebuah cerpen jadikan film pendek kan jadi lebih mudah ya Pak ya luar biasa sekali itu apa dari novel ke film lagi ya terus carang exportnya Pak nanti Pak sekalian terima kasih oh carang exportnya iya langsung ini ya Pak Edy mungkin mau nampilkan dulu Pak baru kita akan cara export silakan Pak Edy hasil tulisannya kita tampilkan di sini Bu Tia ini Bu Tia ini ada Bu Tia ini dari Depok saya share Pak mau Pak Edy Bu Tia ini ahlinya kayak Nulin Haskah ini wow jelas itu Pak silakan di share Pak Edy sudah sudah Pak apakah sudah kelihatan Pak belum muncul Pak belum muncul belum muncul ya nah sudah mulai sudah mulai wah ini dia jadi ada jaringannya nggak bagus ya sama Pak saya juga agak stabil ya ternyata belum muncul Pak ya nah Pak Edy idenya tidak perlu bersedih tentang protagonis seorang anak kecil yang hidup di keluarga sederhana namun ingin menjadi seperti Agnes Monika oh siap bagus skenario nya belum skenario nya tinggal itu scene 1 sudah masuk ke interior eksterior lapangan sepak bola sore hari ini jualan makanan itu pakai 0 1 titik bukan strip 01 titik sebelum eksterior itu titik 01 titik nanti stripnya hanya yang stripnya yang hanya yang sore itu di belakang sore itu oke siap skenario kan belum diajarkan mbak sudah skenario ini kan belum tadi belum sampai ke skenario baru ke ide tema kemudian masuk ke scene heading terus action baru masuk ke ini karakter terus dialog pak dikit dialog dikit itu sudah skenario 0 1 itu skenario yaudah sinopsis yang bapak belum itu sudah skenario pak iya tinggal teruskan itu skenario itu siap terima kasih pak ya pak terima kasih sama-sama luar biasa sudah sambil membuat naskah sekarang nanti berlatih ke filmmaker nih dari teater ke filmmaker ya butia butia ini ahlinya ini mau ke butia pak arief ya silahkan saya mau belajar saya mau belajar sama pak arief pak parto saya kesini kebalik ini saya harus belajar ke butia ini saya suka mati ide loh tiap hari itu ide sebenarnya dimana-mana ide saya bikin cerita motor itu juga ide dari teman-teman komunitas oh ini kayaknya ada yang punya motor citul motor laki sama motor bisa jadi cerita ini gitu kebedaan motor udah jadi ide cerita apalagi tentang pizza bisa-bisa juga jadi cerita itu bu makan pecel kapan pizza yang nyampe silahkan pak siapa tadi pak arief pak arief ya maaf silahkan pak arief kunyarawan oh kemut pak kemut kayaknya belum suaranya belum muncul oke ya ini mas jangan pak saya banggil mas aja oh siap mas sama-sama arief soalnya iya gini tadi di apa tadi aplikasinya itu suitnya belum ya untuk penulisan suit oh iya itu belum dijelaskan jelaskan itu yang pertama kedua mengenai ide cerita sama premis lah yang disampaikan sampaian tadi kan begini agak apa tadi agak gak panjang sih kemudian punya apa dia kan ada pendek kalau tema itu tadi sudah disampaikan ada rumusnya sekarang mau saya mau tanya untuk premis premis itu ada rumusnya enggak juga seperti tema itu yang kedua yang ketiga sinopsis sekalian dibahas juga tadi kan Pak Edi oh tinggal sinopsisnya Pak nah itu mungkin kalau punya mas Arief ada sekalian sinopsisnya ditampilkan sebelum saya tampilkan nanti contoh dari awal sampai akhir ada contoh mungkin itu aja terima kasih tadi yang pertama tentang shot yang kita akan share screen untuk bin shot karena di Celtic ada tentang shot terus yang kedua saya lupaan nih saya jatuh apa ada Pak Arief tadi tentang rumus tentang premis premis ya kalau ya kalau tema kan sudah ada saya share screen saya screen dulu yang tadi sudah muncul ide tentang ide nah kalau ide itu kan kalimat perenungan Pak rumusnya paling sederhana gini Pak saya sering ke anak-anak ini juga memunculkan ide susah rumusnya sebenarnya gini tidak langsung ke ide pokok tidak apa-apa ke premis kita bikin ide sederhana ide sederhana itu boleh dalam satu kata aja semuanya perjuangan tadi kan ceritanya tentang si anak itu yang di lampu merah di lampu merah dia bekerja kan anak SD untuk bantu orang tuanya ide sederhananya satu kata aja apa perjuangan boleh kan pengorbanan mungkin perjuangan nah itu dari perjuangan itu ide sederhana baru kita jadikan kita jadikan premis ke ide pokok dengan satu kalimat jadi nanti ide pokoknya jadi perjuangan untuk perjuangan mendapatkan perjuangan apa ya ide pokoknya si anak tadi perjuangan 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 untuk hidup perjuangan untuk hidup menyambung kehidupan itu boleh jadi tidak ada rumus bakunya sebenarnya ya hanya satu kata aja kita di ide sederhana perjuangan terus ke ide pokok satu kalimat perenungan satu kalimat dari ide sederhana itu mungkin mungkin itu rumusnya kalau tadi saya punya cerita tentang motor itu saya share lagi itu ada contoh sinopsisnya juga saya buka dalam bentuk ofis aja naskahnya juga ada di drive Bapak Ibu ini saya buka dari drive ternyata belum saya download selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bapak Ibu ini kalau sambil berbicu presensi yang tidak bisa di kolom saya belum muncul ya kok ini belum muncul bisa dibuka di google drive ada contoh sebentar ini saya ada kendala untuk share screen nah ini di google drive sudah saya siapkan semua ini sudah bisa tampil ini Bapak Ibu di materi D2 ini ada contoh naskah kemudian yang naskah dalam bentuk celtex juga ada kalau Bapak Ibu nanti klik ini ini sudah dalam bentuk celtex dibuka di dalam androidnya atau pc-nya masing-masing terus ini aturan menulis skenario jika nulis menggunakan office jelas kalau pakai celtex kita sudah ada aturan spacenya sudah tinggal space berapapun sudah otomatis celtex mengaturnya tapi disini ada aturan penulisan juga kemudian ini untuk OS MAC ini DMG kalau yang EXE ada di hari pertama EXE kemudian bagaimana menulis cerita untuk mendapatkan ide ini ada disini juga nah naskahnya ini saya akan buka nah ini bisa tampil ide pokok perbedaan bukan menjadi sebuah halangan persahabatan temanya ini kan perbedaan bukan menjadi sebuah persahabatan jadi tidak ada rumusnya sebenarnya Pak pokoknya kalimat perenungan apapun itu boleh mau ide dulu atau mau tema dulu monggo Pak mungkin temanya idenya tentang perjuangan mendapatkan jodoh jadi temanya protagonis siapa itu yang mau mendapatkan jodoh si Bagus yang berusaha selama dua tahun sana kemari untuk mencari jodoh dan akhirnya tidak sengaja dia bertemu di jalan dan akhirnya mereka sama-sama menikah boleh itu tema jadi untuk memudahkan ide pokok ini saya beri ide sederhana dulu aja Pak ide sederhana di atas ini kalau saya ya ide sederhana ide sederhana itu satu kata aja mungkin perjuangan kemudian mungkin pengorbanan nah satu kata kemudian kita baru jabarkan ke dalam ide pokok menjadi satu kalimat dari perjuangan dan atau pengorbanan itu begitu Pak mungkin Pak Arief ada yang mau ditanya lagi Pak mungkin kurang jelas atau ada tambahan atau dari yang lain ada tambahan silahkan monggo cukup Pak sambil diisi Bapak Ibu link webinarnya link absen saya kembali lagi ke Celtek ya Bapak Ibu tentang SOT tadi permintanya Pak Arief untuk saya kembali ke SOT nah di atas ini saya klik SOT setelah setelah action biasanya SOT ini ada di action Bapak Ibu jadi setelah di bawah action ini cruiser saya kedip-kedip ini saya enter lagi saya buat SOT saya klik SOT nah tetap dia di sebelah kiri SOT biasanya ada yang medium nah ini kita kalau ketik ME dia medium kalau kita ketik C dia ada close up tampil ya nah disitu adalah contoh-contoh SOT jadi contoh-contoh SOT 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 SIZE Bapak Ibu yang paling mengenal apa SOTnya close up ya close up itu dari dada sampai kepala jadi Bapak Ibu kepingin SOTnya apa nih ketika bagus di kamar ini kan ceritanya bagus di kamar tidur kemudian terbangun teringat janji ngopi bersama Wedi nah mau saya kasih SOT SOTnya itu close up close up wajahnya yang masih ngantuk close up wajah bagus yang masih mengantuk nah jadi SOTnya ditambahin atau kalau menangis kan kita pakai SOTnya close up supaya kelihatan air matanya kalau pakai SOT yang besar long SOT itu tidak bisa jadi ini penggunaan close up mungkin saya mau ganti menggunakan medium disini Bapak Ibu tulis M aja sudah muncul ya nih M itu muncul pastikan ini sudah di posisi SOT ya Bapak Ibu ya di atas kiri kalau ini tidak di posisi SOT maka SOT itu pilihan SOTnya tidak akan muncul ini saya klik M maka dia muncul SOTnya apa kalau membutuhkan jenis-jenis SOT saya akan share materi tentang SOT-SOT jadi kalau dari kepala sampai leher kepala sampai kaki itu SOTnya apa tapi ini apa namanya kalau belum paham ini tidak apa-apa tidak usah dituliskan Bapak Ibu ini saya tulis ada tulisan medium close up nah medium close up muncul otomatis ini penggunaan SOTnya mungkin itu Pak Arief nanti kita bisa coba lagi untuk menuliskan di scene kedua oke sudah cukup ya oh saya kembang ya sama Ariefnya Pak saya muncul transisi lagi nah muncul sudah muncul ya silahkan Pak Endi berarti SOT ini lebih digunakan oleh teknisnya untuk keperluan SOTnya betul Pak betul betul kepingin memperjelas lagi ke kameramennya atau pengingat sebagai sutradaranya karena penulis naskah kan sudah nulis naskah dikasihkan ke sutradara jadi sutradaranya oh ini medium SOT nah untuk mempertegas lagi ke sutradara supaya nanti di eksekusi kameramen SOTnya itu seperti itu di naskah ada hal-hal yang harus dijelaskan dengan SOT kan Pak bahasa visual itu contohnya kalau menangis masa kita ambil gambar dengan SOT jauh kan tidak mungkin berarti kita harus tuliskan di di naskah itu klik up menangis jadi kelihatan air matanya penegasan SOT yang lebih tegas lagi lebih padat mungkin itu Pak nah ini ini adalah contoh untuk penggunaan selteg di HP Bapak Ibu ya mungkin Bapak Ibu ada yang gunakan maka munculnya seperti ini kan scene heading sama nah untuk exportnya di kanan atas itu ada gambar printer itu Bapak Ibu tinggal klik Pak Darmaji ada pertanyaan mohon ijin bertanya untuk membuat video klip lagu aplikasi ini bisa tidak untuk dialog bagaimana isi dengan teks lirik terima kasih oh mau dimasukkan dalam klip Pak kalau selteg spesialisasinya memang untuk naskah script ada juga kalau Bapak menggunakan selteg yang versi PC Bapak bisa menggunakan ada storyboardnya ada juga sketchannya jadi posisi kamera di mana kemudian posisi pemain di mana itu kita bisa buat blockingnya untuk selteg yang versi PC jadi kita bisa posisi kamera blocking misalnya blocking kamera blocking pemain itu juga bisa kita posisikan jika menggunakan selteg yang PC kalau yang Android mungkin harus cari selteg storyboard tapi kemarin selteg short itu selteg storyboard selteg macam-macam kalau di Android ada selteg short ada selteg script storyboard jadi pilih aja yang sesuai dengan yang dikehendaki Bapak untuk videoclip mungkin hanya bisa bikin blockingnya Pak kalau untuk auto textnya itu tidak bisa menggunakan selteg script tapi kalau hanya menuliskan saja Bapak gunakan text saja di kiri atas itu pilih text bisa jadi videoclipnya kalau videoclipnya pengadeganan sama aja seperti nulis cerita aja kan Pak kan dalam videoclip biasanya ada cerita-cerita itu di sela-sela Amerika videoclip itu bisa tapi kebanyakan kalau videoclip itu naskahnya itu naskah 2 lajur Pak ini kan naskah white margin namanya di film itu naskahnya adalah naskah white margin naskah white margin kalau di videoclip di kemudian di features dokumenter naskahnya itu naskah 2 lajur Pak kebetulan disini saya tidak ada contoh naskah 2 lajurnya ya jadi nanti bisa dicari naskah 2 lajur jadi kolomnya hanya kolom video audio seperti untuk video pembelajaran itu Pak kolomnya 2 video audio itu mungkin ada pertanyaan lagi tapi 2 naskah ini bisa digabungkan apabila di dalam videoclip itu kita kan buatnya pakai naskah 2 lajur nih kemudian ada ceritanya ceritanya pakai naskah white margin aja jadi dipecah jadi 2 naskah urutan klip sama teksnya ditulis di naskah 2 lajur itu kemudian untuk adegannya saja filmnya ditulis di cell tag atau digunakan naskah white margin format white marginnya jadi 2 naskah tidak apa-apa saya dulu juga gitu mungkin ada pertanyaan lagi saya lanjutkan apabila tidak ada nah ini petampilan scene heading nah ini tampilan action kemudian karakter sama ini tampilan di hp tadi saya akan tampilkan tampilan di pc kemudian ini parenticle nya nah kemudian nah ini munculnya kan seperti ini bapak ibu kalau di hp bapak ibu sekalian milihnya kan seperti ini jadinya kalau hp ada x scene heading action karakter dialog parenticle short transition dan text jadi kalau pertanyaan yang pertama tadi dari pak arif urutannya tidak sama kita tinggal klik aja sesuai urutan yang pertama kan scene heading klik aja setelah scene heading jangan lupa urutannya adalah action setelah action karakter-karakter itu tokohnya siapa kemudian setelah karakter maka adalah parenticle parenticle dulu saya klik karena disini kan dialog sama tidak apa-apa kita parenticle dulu aja baru kemudian ke dialog begitu tadi pertanyaannya kan setelah karakter ini dialog pak tidak harus pakai urutan ini pakai urutan yang benar yaitu karakter ke parenticle dulu karena kita kan kepingin memberikan informasi dia sifat sikap kemudian dia dengan ngapain itu ketika dia dialog dengan marah maka parenticlenya dikurung marah baru kemudian setelah marah itu parenticle dialog baru jadi tidak mengikuti tidak setah-setah kita ngikutin yang disini kita ikutin aturan untuk penulisan ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian untuk penugasannya Bapak Ibu ada di terakhir nah ini tugasnya adalah membuat naskah dengan Celtek ide dan temanya ya based on true story atau berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian itu boleh tadi Pak Edy sudah memberikan sebuah contoh hasil dari skrip beliau langsung tadi karena di Celtek ini sangat mudah sekali Bapak Ibu apabila di ekspor jangan lupa di kanan atas langsung di ekspor langkah-langkahnya bisa Bapak Ibu review lagi di Youtube saya ada tutorialnya saya sudah buatkan terus kemudian di materi Google Meet jadi di Google Meet di Google Drive itu sudah saya siapkan semua aturannya konsep untuk mendapatkan ide kemudian softwarenya contoh naskah yang saya buat yang versi Word tentunya dan versi Celtek juga ada tinggal di klik aja itu nanti download Celteknya maka akan project Celteknya maka akan muncul naskah yang sudah saya buat coba saya share screen dulu sudah muncul belum muncul belum muncul belum muncul tidak muncul oh ini dia mohon maaf Pak Ibu lemot lemot jaringan atau lemot PC saya pakai PC ini saya pakai PC ini Bapak Ibu yang satunya pakai laptop mungkin PC nya bisa juga lemot share screen nya masih belum berhasil tidak muncul masih muncul 8 8 8 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 13 13 14 15 ini sudah ini sudah saya lampirkan Bapak Ibu naskah terus menulis dengan selteg kemudian cara menulis cerita aturan skenario jika nulis dengan office ataupun perangkat lain selain selteg juga ini yang ini adalah contoh jadi jadi seltegnya project seltegnya jadi tinggal edit nanti mungkin jadi tidak bisa menuliskan lagi tapi ini adalah contoh yang naskah yang dua scene tadi itu sudah saya lampirkan di materi di tema yang D2 ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu Ibu Rika sepertinya sudah mulai mengantuk silakan Ibu Rika iya materi naskah memang begitu nulis naskah itu harus sampai ngantuk-ngantuk baru dapat ide Bu kalau tidak ngantuk itu tidak akan selesai tidak akan dapat ide iya belum dapat Pak idenya ini itu ngantuk itu sudah ide ngantuk itu sudah ide Bu iya ngantuk ceritanya tentang ide sederhananya tentang ngantuk ide pokoknya tentang mengantuk membawa berkah ceritanya itu temanya Bu Rika seorang guru SMP yang tertidur ketika sedang google meet materi naskah dan kemudian di dalam mimpinya dia akhirnya dapat membuat naskah dan ketika bangun Bu Ida ternyata naskah Bu Ida punya ide dari ngantuknya dari tidur tadi itu ini kan jadi cerita tema protagonis yang esennya ngapain ngantuk bisa jadi cerita Bu iya cuma tinggal merangkai kata-katanya ini kata-katanya kan harus benar kalau di naskah padahal kalau di lisan ini masih kebelibat ini iya iya Pak Pak Edi monggo-monggo Pak Edi silakan Pak Edi Pak kalau sudah membuat harus sampai ending maksudnya bersin-sin begitu ya ataukah bersin-sin sampai ending ataukah cukup 3 atau 4 scene kemudian kita bikin videonya Pak luar biasa Pak kalau bikin sampai selesai tidak apa-apa Pak luar biasa sekali itu bagus sekali langsung di eksekusi langsung di coba ya dan monggo siakan monggo siakan minta link email juga Pak ya bisa saya minta diajari Pak oh siap Pak siap di Youtube saya itu untuk pengambilan gambar semua ada Pak Editing dengan KineMaster ada shot ada disitu juga ada bahan belajar ketika saya mengajarkan anak-anak itu juga ada step by stepnya itu ada semua monggo di versani monggo dilihat mungkin siap Pak kalau saya berhasil nanti buat Pak Hamid Iki Jember oh siap Pak Ketuanya nanti saya kalau berhasil membuatkan profil Pak Edi dari mana Pak Jember Iki Jember Pak Arief oh Jember nanti saya antar anak buahnya Pak Hamid kalau kalau Jabri ke Pak Arief itu harus order Pak Edi harus order harus order bisa saya kasih voucher aja nanti saya yang nganter di Jember Jember Bondoso dekat kok saya anterin nanti bisanya pokoknya di eksekusi menjadi adegan sudah Bapak minta apa aja saya kirim menunya pilih nanti saya nganter free delivery order saya anterin sendiri ada kopi enak Pak Pak di Jember ada kopi enak kalau Butia di Depok Butia berhasil bikin naskah apalagi di eksekusi bikin naskah aja Butia kirim ke saya saya kirim kopi terbaik di Bondoso Bu asik siap atau Butia minta pulsa saya kirimin pulsa sudah tinggal pilih OVO dong Pak sekarang ini jamannya OVO oh siap saya kirimi saya punya link aja Bu gimana saldo link aja ya untuk Bu Rika supaya enggak ngantuk bikin cerita tentang idenya ngantuk Bu nanti jenengan tuliskan di Celtek ide pokoknya ngantuk ngantuk membawa berkah temanya eh ide pokoknya temanya ya itu tadi Bu Rika dari mana nih Bu dari SMA Negeri Satu Citerp Kebukaten Bogor Wah Citerp luar biasa saya sudah jalan itu sudah lewat Cirahong Bu hanya dekat situ ya Cukabumi Cirahong mana Ibu ya oh iya mungkin itu Cukabumi saya masih Bogor Pak oh Citerp Bogor dekat Bu Tia nih eh jauh ya Bu ya Depok ya jadi kalau ada Pak Stefanus oh Cibinong saya sudah pernah sampai Cibinong iya ini saya rumah Cibinong Pak Stefanus Pak Stefanus bagaimana Pak Stefanus dari Jayapura ini ternyata luar biasa Pak Arief silahkan Pak Arief ini Mas kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait apa penulisan cerita mungkin tadi sempat disinggung masalah fasilitas aplikasi tadi itu terkait apa blog blocking kamera itu mungkin kalau misalkan tidak ada ya kalau misalkan tidak ada pertanyaan terkait materi ini mungkin bagus juga kalau di di apa sekilas di anulah ditampilkan juga ya saya tampilkan Pak ya ini saya share yang selteg tadi ada Bu Vera Bu Vera silahkan ada pertanyaan lagi Bu Vera ya maaf saya ini ya mau bertanya ya Vera dari Bugur ya Pak ya Pak Arief ini mau nanya Pak kan kalau kita buat film pasti kita harus buat desain produksinya dulu ya Pak ya betul sekali nah di dalam desain produksi itu apakah naskah sinopsis itu dimasukkan di bagian bab duanya oh ya Bu untuk konsep produksi konsep ini kan mengacu pertama ide tema sinopsis kemudian treatment basic story baru kemudian sinopsis treatment kemudian naskah itu dilampirkan semua Bu kalau di 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 desain produksi apalagi untuk untuk pitching pitching itu apa ya bahasa film pitching itu kita pitching forum apa ya kita mempersentasikan gitu loh ke produser untuk ke PH itu dilampirkan semuanya apalagi untuk kepentingan bisnis kemarin Mas Budi yang menyampaikan ditambahin dengan basic story itu dilaksanakan di praproduksi Bu jadi desain produksi itu kan kegiatan sebelum kita untuk shooting kan untuk eksekusi karya jadi isinya yang jelas naskah operasional dan naskah utama naskah utama itu tadi Bu rip kemudian ide tema naskah script sinopsis itu naskah utama naskah operasionalnya juga dilampirkan yang director shot itu Bu director shot juga dilampirkan di situ director shot itu pemecahan dari skenario sebenarnya setelah naskah kan ada lagi namanya director shot yang dibuat oleh kameramen bersama dengan sutradara mecah-mecah shotnya itu kameralis ya Pak ya ya shooting list ya shooting list setelah istilah awamnya shot list boleh ya shot list di setelah kita director shot director shot sama shooting script ini beda Bu director shot biasanya di single cam kalau shooting script biasanya di multi cam yang tiga kamera dan sebagainya itu shooting script director shot yang hanya single cam oh ya untuk ini apa ya program acara gitu ya nah program acara itu shooting script ada kamera cut kan nanti setelah kita bikin shooting script kan harus ada kamera cut masing-masing kamera kamera di kamera satu ada kamera cutnya kamera dua kamera cutnya kamera tiga ada kamera cutnya dari shooting script tadi itu tapi kan di aplikasi hurufnya font hurufnya itu kan sudah karir nah kalau kita misalnya mau pindahin ke desain produksi yang tadi saya tanyakan itu kita copy paste atau kita memang terpisah file-nya jadi tinggal di print sendiri gitu karena kebanyakan nih siswa nanya kalau misalnya buat desain produksi itu kan naskahnya harus hurufnya ya huruf dari yang di skenario itu kan karirnya sedangkan yang dia pakai di di desain produksi yang akan diserahkan untuk projek itu kebanyakan time is roman nah itu mereka sering nggak apa ya ngambil simple lah istilahnya anak sekarang itu nggak mau buat yang karir newsnya jadi mereka mengopinya dalam bentuk huruf time news roman nah ini apakah font dari karir newsnya itu merupakan hal yang yang apa ya yang dasar gitu tidak boleh merubah huruf untuk skenario atau bagaimana Pak ini oh iya Bu ini juga terjadi di kami juga anak-anak biasanya menuliskan naskah malah pakai font areal dan sebagainya kalau saya yang terpenting step by step menyampaikan ke anak jangan sampai kita memenggal ide dan kreativitas mereka saya biarkan dulu mereka sih menuliskan dalam bentuk itu kemudian step by step kita perbaiki ke penulisan naskah yang betul karena memang kalau di naskah kan harus courier courier new jadi memang anak-anak kadangkala malas itu langsung menggunakan areal dikumpulkan tapi karena dengan ada seltec ini saya suruh mengumpulkan mereka dalam bentuk pdf jadi seltec ini kan otomatis baku sudah sudah seragam bu courier new semua mungkin solusinya itu bu oh iya baik terima kasih Pak iya terima kasih Bu bapak ibu bapak ibu sekalian saya tampilkan dulu tadi permintaan terakhir kalau tidak salah karena sudah kita akan sampai jam 3 tinggal 3 menit lagi bagi yang mengantuk mohon maaf menyelah hari materinya yang milik Pak Arif tadi di share ulang ya Pak oh enggak google drive-nya saya belum di share di google drive-nya kemarin Pak yang link-nya sudah di share kemarin Pak atau saya share di whatsapp sudah yang kemarin sudah hari ini tidak ada tampilan baru Pak di kolom chat sudah ada Pak kolom chat siap untuk terakhir kita sampai kita tampilkan dulu permintaannya dari Pak Arif Purniawan Ibu Sri Ibu Sri silakan ada yang dikanyakan silakan silakan Ibu Sri Ibu Sri tidak ada ya mungkin kepencet nah ini ini ada sketch screenplay nah ada sketch kalau di seltec yang PC itu ada sketch jadi kita ada kamera di kanan ini ada kamera lightingnya orangnya jadi blockingnya kita bisa buat ini ini ada dua orang berbincang-bincang semuanya ini saya buat orangnya laki ini orangnya laki ini kemudian kemudian orang perempuan disini saya putar dulu nah ini kan berbincang-bincang nah pada saat berbincang-bincang ini saya kameranya dimana nih saya ambil kameranya disini saya ambil two shot dulu dua orang shot master shot ketika mereka berbincang dulu nah ini disini kemudian ada lightingnya lightingnya mau pakai saya taruh dimana lampunya ini ini ada lampunya contoh lightingnya disini lampunya mungkin saya butuh dua lampu yang ini untuk menyinari yang ini saya butuh lampu lagi untuk menyinari yang perempuan nah disini ini feel light key lightnya nanti ada lagi lampunya ada tiga kalau dalam lighting itu ada key light feel light sama back light ini feel light semua dua-duanya ini ini kamera-kamera master jadi kamera ini untuk menghasilkan gambar dua orang dulu bukan gambar satu orang kalau gambar satu orang single shotnya reaction shotnya A yang ngomong B yang jawab saya ambil ini ini untuk yang si cewek ngambil cover cewek nah ini blocking camera blocking camera blocking pemain plus blocking lighting jadi kita bisa mengandaikan untuk pengadeganan dimana nih posisi nanti blockingnya pameranya lightingnya itu bisa gunakan di sketch kalau Bapak Ibu pakai Android Bapak Ibu download aja namanya shot designer kalau saya karena anak saya saya suruh mereka untuk mendownload shot designer untuk bikin blocking dulu selain cell tech saya gabungkan mereka dengan shot designer hampir seperti ini shot designer itu hampir sama seperti ini cuma dia lebih spesifik untuk blocking blocking kamera pemain lighting silakan Bapak Ibu nanti download shot designer di Android banyak sekali software Bapak Ibu yang bisa membantu kita untuk produksi selain software editing di KineMaster mungkin itu ada pertanyaan lagi silakan ini sudah terjawab pertanyaannya Pak Arief mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu silakan untuk yang belum mencintai si presensi untuk segera nanti si presensinya kalau di presensi juga ini tubas selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Tugasnya ini hanya ide dan tema saja Pak Arief masih di mood Pak Arief di un-mood tugasnya tugasnya membuat naskah Pak tapi kan diawali oleh ide dan tema tadi seperti yang dicontoh saya di Celtic itu diawali oleh ide dan tema dulu baru kemudian naskah sebenarnya ada sinopsis sinopsis tadi belum saya jelaskan ya Pak ya tadi Pak Arief minta jelaskan sinopsis saya baru ingat saya share dulu untuk naskah sinopsisnya bentar sinopsis oh ini di ini saya apa namanya di materi itu ada contoh sinopsis di apa judulnya sahabat jam 9 pagi itu untuk filmnya itu ada di youtube jadi bisa di sambil dilihat persin-persinnya ini saya kendala jaringan semakin sore semakin lembut terima kasih di sini di sini di sini ada contoh sinopsis di situ yang pasti yang pasti sinopsis ini gambaran dari awal tengah akhir kalau bapak ibu nonton novel baca novel di paling belakang itu novelnya kan satu buku tapi dari belakang novel itu kan bapak ibu bisa dengan mudah memahami kan ceritanya dari novel tersebut yang satu buku jadi itu adalah ringkasan cerita isinya apa awal biasanya babak satu babak dua babak tiga seperti kalau sama seperti strukturnya di drama ini teater juga sama struktur drama tiga babak babak satu opening perkenalan tokoh isinya babak kedua konflik jadi sudah muncul muncul ini apa namanya muncul masalah kemudian babak ketiga actionnya untuk menghadapi masalah tersebut itu di materi saya tentang itu ada lengkap bapak ibu ada tentang bagaimana membuat babak satu dua dan tiga saya share screen saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati role film itu role film itu pindah ke biskup selanjutnya tapi suatu ketika dia menolong orang tua yang nyebrang nah waktu nyolong itu kemudian role filmnya itu dicuri orang jadi dia muncul gangguan kan pertama tanpa gangguan kemudian muncul gangguan nah itulah kemudian dia berusaha mencari menemukan role filmnya itu timbulah motif untuk menemukan role film itu dari pak karena biskup yang satunya kan harus ditayangkan itu nah tujuannya dia adalah untuk mendapatkan goal goalnya apa goalnya ya mendapatkan role film itu tadi tapi kalau di film itu tidak tiba-tiba nyari terus ketemu terus role filmnya di setel di biskup selanjutnya tidak mesti di bulet-buletin mesti ada klimak satu sudah ketemu ternyata masih dikejar-kejar sama orang nyuri ternyata itu anak gang dikejar sembunyi lagi jadi tiba-tiba ketemu role filmnya kemudian masuk di biskup ini lebih banyak strukturnya seperti ini nah untuk di contoh sinopsis ada juga di link draftnya bapak ibu di di urean saya ini lengkap sekali nah basic story juga ada ini silakan monggo dibaca tapi untuk yang materi kali ini tidak sampai ke basic story ataupun bapak ibu harus membuat cerita berdasarkan ini urutan diagram aksi ini tidak atau babak satu atau berdasarkan struktur drama tiga babak babak satu dua tiga tidak bapak ibu yang pasti harus memahami dulu seltegnya saja dituliskan memahami cara menulis selteg terus menemukan ide dan tema itu saja apabila ditambahkan bapak ibu sudah memahami treatment sama sinopsis monggo dituliskan yang pasti tugas dari kami adalah ide dan tema kemudian ke naskah gitu bapak ibu ditambahkan sinopsis monggo karena urutannya memang harus dari sinopsis dulu baru ke naskah mungkin itu jadi besok bagi yang sudah bisa mengerjakan maka akan sertifikat yang 32 jam maka kita akan keluarkan nanti akan kami beri token token bagi yang sudah mengumpulkan nanti otomatis token itu saya berikan nanti bapak ibu akan mendapatkan balasan sertifikatnya setelah bapak ibu mendapatkan token itu bagi yang hanya mengikuti satu hari bapak ibu hanya mendapatkan eh satu hari dulu bapak ibu hanya mendapatkan sertifikat webinarnya saja kemudian yang dua hari untuk sertifikat yang 32 jam yang mumpungan tugasnya baru dapat sertifikatnya yang 32 jam iya begitu baik sudah habis buktinya ya bapak ibu selamat menikmati ini sudah menunjukkan pukul 3 bapak ibu saya jelaskan lagi untuk pengumpulan tugas ini banyak yang tanya dari pak sentot pak sentot apakah saya mengisi absen screenshot atau perlu diganti sesuai permintaan di atas untuk tetap mengisi di link kemudian screenshotnya dikirim ke grup pak g kemudian di link juga itu dikirim masukkan di link di absen screenshotnya terus untuk pengumpulan tugas ini kan materinya jadi tanggal 13 sampai tanggal 17 jadi masih ada waktu bapak ibu sampai tanggal terakhir tanggal 17 jam 11.59 tugas sudah dikumpulkan dalam bentuk apa dalam bentuk pdf aja bapak ibu bapak ibu kan bisa tinggal export celtecnya ke dalam pdf di kanan atas yang ada gambar printer itu di celtec tinggal klik apabila sudah selesai tinggal klik kemudian langsung dalam bentuk pdf itu otomatis tidak ada batasan halaman pak tidak ada batasan halaman yang pasti harus ada ide tema kemudian naskah ditambahkan sinopsis tidak apa-apa bapak karena hari ini saya tidak membahas sinopsis karena keterbatasan waktu monggo dari ide temanya yang terpenting ide tema itu untuk menghasilkan naskah jadi tiga itu dulu pak dari kami untuk selanjutnya mungkin tutorial bapak bisa akses di channel saya saya tampilkan dulu disini pak di oh ini salah ini youtube-nya bukan arifirman syah tapi youtube-nya youtube-nya ini pak youtube saya bukan ini ada semua disitu pak sigmensya mungkin itu dari saya saya akhiri dulu terima kasih atas terima kasih sudah mengikuti diklat penulisan skrip dengan menggunakan saltex ini selanjutnya saya ke ibu moderator dulu silakan ibu lulu untuk menutup acara ini baik terima kasih atas partisipasi bapak ibu semua dalam kegiatan kita sore hari ini nah untuk closing statement diharapkan kepada bapak ibu peserta untuk menyampaikan sekitar tiga menit ya closing statement tanggapan atau balikan berkaitan dengan kegiatan hari ini monggo dipersilakan salah satu dari bapak ibu monggo mungkin bapak edi oh at bu vera ya silakan bu vera ya terima kasih bu mungkin saya secara pribadi menanggapi pertemuan webinar pada hari ini sangat bagus untuk kedepannya untuk diserh juga ke anak-anak ya mungkin saya baru menemukan aplikasi yang memang mempermudah dalam pembuatan skenario terus floor plan juga disini tadi ada untuk kamera ya blocking kamera biasanya itu pakai sketch up saya biasanya untuk anak-anak ini ternyata di caltex ini sudah sangat apa sangat praktis untuk membuat peserta didik itu paham juga ya untuk membuat floor plan kamera terus blocking kamera sama penulisan naskah juga sangat praktis sangat bermanfaat banget webinar pada hari ini terima kasih kepada Pak Arief yang sudah memberikan ilmu dan puasaan serta pengetahuan untuk penulisan naskah nanti tinggal mungkin pencarian idenya saja dikembangkan dengan siswa-siswa kami yang ada di kata buku terima kasih untuk materi pada hari ini pada Bu Luluk dengan Pak Arief Firman Insya sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dari Bapak Ibu semuanya dari Sabang sampai Maroke Oh ini ada Pak Dwi Ndi Nggak apa-apa Monggo silakan Pak Dwi kita santai-santai aja silakan Terima kasih kesempatannya saya Dwi Ndi Istiawan dari Lumajang Alhamdulillah saya mengikuti dua hari ini saya menjadi tahu tentang dunia sineas perfilman dengan latar belakangnya yang sepertinya rumit sehingga saya akan semakin menghargai dimana ini jauh dari latar belakang saya yang mengajar biologi Alhamdulillah nanti bisa saya gunakan kepada membuat video pembelajaran kemudian juga bisa saya bagikan kepada anak-anak DKV kebetulan di sekolah kami juga ada desain komunikasi visual kemudian juga terima kasih kepada kut semua dan teman-teman se-Indonesia salam guru sharing and growing together Iki Lumacang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu semua Alhamdulillah untuk rangkaian webinar dua hari ini sudah kita ikuti bersama kita bisa diskusi kembali jika ada kendala langsung di grup Pak Edi usul mau Pak Edi gimana Pak Edi Wah usul saja Pak Arief mau bikin kelas mohon maaf waktunya sudah usul saja Pak Arief bikin kelas sinematografi Pak buat kami saya ikut berbayar enggak apa-apa terima kasih baik terima kasih baik terima kasih kita tutup ya Bapak Ibu Alhamdulillah terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua kita tunggu untuk balikan dan tugasnya dari Bapak Ibu insya Allah kita semua bisa menyelesaikannya dengan baik dan bisa menyampaikan ilmu yang kita dapatkan hari ini untuk anak didik kita ataupun untuk kita sendiri ketika ingin membuat sebuah skenario film terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Ali Mas Ali Mas Ali Mas Ali Itu bikin jember Itu bikin bodohoso Mas Ali Selamat membuat film Pak Edi Ya ini sedang Selamat membuat film Siap Siap Foto dulu Saya screenshot dulu Oke Satu Dua Tiga Oke Satu lagi Satu Dua Tiga Nah terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu hebat semuanya Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Dua issimi Dua 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 selamat menikmati